Marsido Uwo Uwo Oke kita coba lihat pukulan pertama dari Marsido Bintang 11 Berapa yang dihasilkan persiapan Ayo jurus kata melompat Pukulan pertama 3,9 juta Pukulan kedua 5,9 juta Pukulan ketiga 9,3 juta Pukulan keempat 15 juta Pukulan kelima 22 juta Pukulan keenam 25 juta Pukulan ketujuhnya Jadi 27 juta Pukulan ketujuhnya Pukulan ketujuhnya Sebelum lagi channel Lampas Gaming, channel free player yang menampung hanya untuk keampasan Oke sekarang Kita ada di server 80 ya Melanjutkan videoku yang sebelumnya Yang Marsido Bintang 4 Sama Bintang 8 ya Sekarang aku mau liatin ke kalian Perbedaan Marsido dari Bintang 8 Ke Bintang 11 Untuk Bintang 8 nya kalian bisa Nonton videoku yang sebelum ini ya Untuk Bintang 8 nya Yang pasti Bintang 8 itu udah bisa nembus shield Terus habis itu dia nge-counter si Cerneas ya Nge-counter si Cerneas Nah kalau kayak Zygarde itu dia jadi 4 Juga langsung di kill semua Jok Zygarde mah Oke dia counter Zygarde sama si Cerneas Oke ini kita naikin dulu ya Kita naikin untuk PVP tag bonusnya Nah untuk Bintang 8 nya Bintang 11 nya dulu Efek dari Bintang 11 nya kita baca bareng-bareng dulu Jok ya Untuk efek dari Bintang 11 nya adalah Ketika dia masuk ke dalam full mode Full mode itu ketika tubuhnya udah gak transparan lagi ya Ketika dia masuk ke dalam full mode Selama 2 ronde Sebelum melakukan ultimate Dia akan menyerap 30% dari Tipe ghost atau fighting yang ada di line up kita ya Jadi kalau kalian bawa Zeraora sama Giratina Itu Zeraora sama Giratina Peteknya bakal diambil 30% sama si Marsido ya Semakin banyak semakin bagus Karena ini gak ada stacknya ya Kalau kalian full bawa ghost sama fight Dia bakal nambah 150% P attack ya Jok Oke Nah tapi P attacknya itu Kan dicuri sama Marsido ya Nanti bakal dibalikin lagi setelah ultimate ya Jadi di ronde selanjutnya bakal dibalikin lagi Jok Oke nah Setiap damage nya akan bertambah 140% damage ya Dan ada extra heavy punch di terakhir Jadi dia kan 6 pukulan kan Nah ketika dia mencapai bintang 11 Dia akan menambah pukulan bonus di akhirnya Jadi 7 pukulan Jok Oke Nah Pukulan ke 7 itu true damage yang setara dengan 200% dari P attacknya Nah kalau misalkan targetnya itu gak mati P def sama SP defnya akan dihilangkan Jadi dia gak punya defense ya Dia cuma punya HP doang sama damage reduction gitu Tapi untuk defense nya bakal dihilangin sama si Marsido nya Jadi ya Pokemon gak punya def itu kayak apa sih ya Kayak kertas Jok Kayak keripik Bayangin aja kalau yang main def siapa ya Yang main def itu kayak Primal Grodon gitu Diserang sama Marsido B11 ya Udah gak punya defense lagi Jok dia Oke Nah terus dia juga bakal nge stun double ya Double stun Pokemon yang gak mati di ulti tadi ya Misalkan Primal Grodon dia bakal dapet double stun Nah maksudnya double stun itu gimana Bang? Itu kan cuma 1 ronde Jadi selama 1 ronde dia dapet stun 2 ya Jadi kalau misalkan stun nya itu di dispel 1 Stun nya masih ada 1 ya Masih tetap ke stun gitu Jok Itu GG nya Marsido bintang 11 Bedanya gitu ya Kalau bintang 8 dia masih 6 pukulan Bintang 11 dia jadi 7 pukulan Plus 30% attack Dari mana namanya Pokemon tipe ghost fighting kita Ditambah lagi 200% attack sebagai true damage Oke kita langsung naikin Marsido nya ke B11 Oke kita naikin Marsido nya Udah B11 Marsido nya CP nya 839 ribu Jok ya Untuk ini kita tambahin PVP damage reduction nya ya Biar dia gak lemes-lemes banget gitu Kayaknya gak lembek-lembek banget Oke kita sekarang coba Untuk PVP dulu ya Kita coba untuk PVP dulu Abis itu nanti kita coba PVA ya Lawan environment Oke kita coba lawan player dulu ya Player versus player ini Marsido B11 versus all Oke dia langsung jalan Set 2,2 juta ya Skill 2 nya Dia langsung melakukan skill 1 Setelah melakukan skill 2 1,1 juta Total 3,3 juta ya dia Oke tapi tetep ya Karena dia DPS tipis banget Kalian bisa lihat Marsido tipis banget ya Dipukul sama dialga bintang 8 doang Udah mau mate Set Oke nah Karena yang ngekill itu si Genesek Jadi si Marsido itu ultinya ke Genesek ya Ultinya ke Genesek Nah karena Genesek itu gak bisa diulti sama si Marsido Karena beda ya harus 3 kali 3 kali pukulan baru mati Itu dia gak bakal mati tuh Eh mati ternyata cok Bisa mati Tapi Marsido nya ikut mati ya Karena kena ledakannya si Genesek cok Tapi Marsido Eh si Genesek nya tadi mati cok Oke kita coba lawan yang lain deh Kita coba lawan yang lain Kita coba lawan Minato Minato ini gak tau nih Pokemon Pokemon nya apa ya Uh ada Primal Groudon dia cok ya Ada Dialga bintang 11 Dan PG bintang 11 jelas ya PG jelas bintang 11 lah Oke skill 2 nya 1,5 juta Set ditambah lagi skill 1 800 ribu Set kena skill 2 nya Mega Requaza langsung mati Marsido nya Oke karena yang ngekill itu Mega Requaza Mega Requaza nya langsung auto mati nih Oke pukulan pertama Marsido 4,2 juta Pukulan kedua 6,9 juta Pukulan ketiga 9,8 juta Ke Mega Requaza ya ini Pukulan keempat Hah kenapa cuma 3 pukulan doang cok Oh ternyata Dia pukulannya lanjut ke PG tadi ya Dari Mega Re dia lanjut ke PG cok Oke karena Mega Re nya itu mati Tadi Marsido nya survive ya Tapi langsung mati sama si Dialga Oke langsung mati sama si Dialga Nice, 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 nice Kita coba di Nightmare cok ya Karena kalau bintang Apa tadi Namanya Kalau bintang 8 kan kita cuma dihard kan ya Di video sebelumnya itu Cuma dihard doang Nah ini Marsido bintang 11 Kita coba di Nightmare ya Story yang Nightmare Oke apakah bisa ulti langsung di ronde pertama Oh sepertinya tidak Malah mati duluan Cok Mati duluan Oke Set skill 2 Langsung skill 1 Oke ini dia block rate nya naik ya Block rate nya naik Nice banget Low efektif Oke nah ketika Marsido dalam posisi ini Dia itu tebel Tapi kalau dia tidak dalam posisi ini Dia lembek banget Makanya Marsido harus dalam Perry stance ya Dia harus speednya kencang Biar dia bisa skill 2 duluan Kalau dia bisa skill 2 duluan Dia tidak bakal lembek Oke sekarang kita coba ultimate ya Kita coba ultimate Berapa dembek yang dihasilkan oleh Marsido Wow Marsido Wow Oke kita coba lihat Pukulan pertama dari Marsido bintang 11 Berapa yang dihasilkan Persiapan Set Ayo jurus kata melompat Set Pukulan pertama 3,9 juta Pukulan kedua 5,9 juta Pukulan ketiga 9,3 juta Pukulan keempat 15 juta Set Pukulan kelima 22 juta Pukulan keenam 25 juta Pukulan ketujuhnya Set Jadi 27 juta Nice Dia langsung ngekill 4 Pokemon langsung ya Total 7 pukulannya 27 juta Nah kalian tadi lihat ya Ada pukulan ketujuh Itu bedanya bintang 8 sama bintang 11 Ketika bintang 8 Pukulannya cuma 6 pukulan Ketika bintang 11 Dia jadi 7 pukulan Dan pukulan terakhir Di pukulan ketujuhnya Itu adalah True the mag Itu yang bikin keren ya True the mag True the mag Itu setara Dengan 2 kali lipat Dari skill 1 nya ya Karena kan skill 1 itu Biasanya 100% P attack gitu kan ya Nah ini 200% P attack Untuk true the mag Itu lumayan Oke pukulan pertama 11 juta 11 juta Pukulan ketiga 11 juta Pukulan keempat Tidak ada lagi ya Cuman 3 pukulan 2 Pokemon itu langsung mati Oke Jadi Gimana menurut kalian Untuk Marsedo bintang 11 Gede sih menurutku ya Untuk demiknya Gede banget Dan dia bakal Meta lama Atau tidak bang Metanya bakalan Kira-kira Sampai Sampai Akhir tahun ya Karena nekrosma keluar di akhir tahun Marsedo nanti bakal meta Sampai akhir tahun Nah untuk Cerneas Walaupun dia udah Sekitar 4 bulanan ya Udah sekitar 4 bulanan Dia bakal meta Sampai Tahun depan ya Jadi dia bakal meta Selama 2 tahun Kalau Cerneas Kalau Si Marsedo mungkin Hanya selama 10 bulanan Doang ya Metanya Oke Jadi itu Marsedo bintang 11 Gimana Menurut kalian Langsung komen di bawah Oke aku cukupin videonya Sampai sini Kalau kalian suka dengan videonya Klik like share Kalau kalian suka dengan game-game Seperti ini Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you on next video Selamat pagi gaming Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.